Malam-malam aku sendiri masukin jemuran Oke guys, hari ini saya bakal ngeritain pengalaman saya kan udah megang nih Samsung A55 selama 3 bulan Nah, saya bakal istrinya kayak nge-review pemakaian aja selama ini seperti apa Tapi sebelumnya ya, kemarin itu temen saya sempat nge-chat saya gitu kan Biasa sih cari HP-HP yang siapa tau lu ada HP murah yang mau dijual gitu ya Padahal saya nggak ada HP murah juga gitu kan, HP-nya aja beli sendiri Bunyi chat temen saya seperti ini guys Ren, lu ada HP yang mau dijual nggak? HP-HP bekas review lu? Ada nih Samsung A55, lu mau nggak? Berapa nih harganya gitu kan? Wah, semangat banget Saya cerita, ya itu sama yang nggak di video, harganya aku jual di 5 juta Kan saya belinya kan 6 juta ya Saya belinya 6 juta, nah habis saya jawab 5 juta kok tiba-tiba kok hilang? Nggak bales gitu kan, padahal saya udah rugi-rugi 1 juta loh dalam waktu 3 bulan Ternyata sekarang barunya ada di 5,2 jutaan Orang pasti pilih sisi 200 ribu, 300 ribu Beli yang baru ya, HP harga 5 jutaan gini ya Untuk Samsung A56 tahun depan, mungkin kalau saya nggak ngejar cepet-cepetan Saya belinya mungkin sekitar 1 bulan atau 2 bulan lah Kalau belinya langsung waktu awal rilis, lumayan sakit ternyata ya Oke lah, sekarang kita bakal cari casingnya Samsung A55 ya guys Ada casing Samsung A55 ya? Di situ semua ya Pak ya? Iya, ini Oke, kita lihatkan dulu ya Ini juga A55 ya Berapa harganya Pak ini? Ini di plastik ya Oh gitu? Jadi ada ini casing-casingnya Samsung A55 Saya cari yang nggak mahal, nggak keras dan kayak karet Agak melehoy, nggak apa-apa Jangan yang kenceng-kenceng Biar nggak ngedamage, apa itu? Frame metalnya ya Karena iPhone temen saya tuh yang iPhone 12 dikasih casing yang bagus-bagus Malah kena bagian metalnya itu Ini 25 Ini 20 Wah banyak banget Ini ada lagi nih 20 Nah ini yang karet-karet yang nggak usah kenceng-kenceng Ini cocok sebetulnya nih Kita cari yang aneh-aneh Yang sederhana, yang kayak casing bening gini Wah 35 coy Ini 25 nggak? Ini karetnya, nah ini rada melehoy nih Cocok seperti yang saya cari nih Cuma ya warnanya lagi nih Terus saya beberapa hari pakai Samsung A55 ini Dan keluhan saya masih sama Kayak dulu nggak berubah Yaitu adalah HP-nya berat Dan mengkotaknya ini jujur aja Buat saya pribadi ini nggak nyaman di tangan Dia tuh kayak licin Jadi saya pegang itu sering melorot Jadi saya harus nge-grip lebih kenceng banget Nah karena Saya merasa nggak nyaman di tangan Untuk pertama kalinya dalam sejarah di channel ini Saya inisiatif mencari casing Dan setelah nyoba-nyoba banyak Casing saya akhirnya memutuskan beli yang ini Beli yang ini pak 25 Dan enaknya beli casing secara offline nih Bisa nyoba sendiri ya Pas atau nggak Karena sebelumnya saya pakai casing yang sama seperti ini Itu tombolnya bisa kepencet yang down terus gitu kan Eh kok ini Tak tuker Seng sama ini tapi seng lain ya pak ya Soalnya kok tombol volumennya kok Bisa kayak turun-turun dewi tadi pak Volumennya Keren ya pak ya Setelah saya beli casing ini Saya pasang ini handlingnya jadi jauh-jauh lebih enak sih Nah ini kan posisi Posisi saya baru pakai Poco F6 nih Baru pakai Poco F6 Terus langsung balik ke Samsung A55 Nah secara peraliannya disitu Saya merasa kayak Apa ya Kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu kan Dari Poco F6 ke Samsung A55 Hmm ternyata Ya ini Finger scannya ini nggak segesit Poco F6 Tapi Ya nggak masalah sih itu Pembiasaan aja ya Cuma lebih gesit Poco F6 Dan ternyata guys Oke Samsung A55 ini punya fitur AI subtitle ya Yang kayak Poco F6 Tapi disini saya nggak tau ya Duluan Duluan Samsung A55 atau duluan Poco F6 Kalau saya sih Kayaknya udah dari dulu sih Ada Text otomatis namanya disini Kalau di Poco F6 namanya AI subtitle Text otomatis itu nanti Apa ya Nanti misalkan ada audio Atau kamu menyetel video Yang ada bahasa Yang kamu set Misalkan bahasa Inggris gitu ya Nah kalau di text bahasa Inggris Itu nanti Akan ada textnya gitu Biar Ya mungkin kita lebih mudah Biar bisa baca gitu ya Cuma disini Saya rasa Nggak begitu membantu ya kayaknya Ini namanya Text otomatis Yang saya bilang kayak AI So titelnya Poco Dan ini saya set di bahasa Inggris Ya nggak terlalu akurat sih Jadi kayak nggak begitu guna gitu Dan untuk bahasanya sendiri Bahasa Inggris juga bahasa Indonesia Belum ada ya Masih adanya cuma Hindi Italia Jepang Jerman Perancis Dan Spanyol Itu pun harus download lagi Mendingan pake fitur interpreter aja ya Yang lebih Berguna gitu Daripada ini Terus di Poco F6 Saya udah dapet Gemini Gemini gitu kan Gantinya Android Assistant gitu kan Dan disini As a default Belum ada Jadi kayaknya saya harus install Aplikasinya sendiri Gemini gitu kan Barusan saya Update ini ya Update Google Google LCC nya Aku update Terus Ketika aku buka Google Gemini Langsung ada Opsi pilihan Ganti Google Assistant Ke Gemini Ya saya lebih suka Beralih sih Oke Google Apa berita terbaru Tentang Samsung Akhir-akhir ini Untuk informasi Paling update Sebaiknya kamu cek Oke Google Oke Google Oh gak bisa ya Harus gini ya Berita Samsung Apa yang Traffic pencariannya Paling tinggi ya Berita Samsung Mana yang paling banyak Dicari saat ini Nah jadi ini Gantinya Google Assistant Ini Gemini guys Dia lebih Lebih pintar ya Nah habis dari Poco F6 Saya pake Samsung A55 nih Saya pake Samsung A55 Saya buat ngegame nih Saya buat ngegame kan Biasa kan game Ngesukaan saya tuh ML Terus ada PUBG Gitu kan Nah setelah Setelah saya ngegame Untuk ML sih kan Memang settingannya Cuma hike-hike aja Gitu ya Terus kalau untuk PUBG Smooth extreme nya Ada 60 fps Ya udah oke sih Untuk ML Saya rasa aman Saya bisa main Dengan performa Yang skill saya Yang sesungguhnya Itu bisa Keluar disitu Terus kalau untuk PUBG Ya walaupun Smooth extreme Nah ini Ternyata Kerasa Tetap kerasa Frame drop ya Ya jadi kayak Dari 60 tuh Agak turun Kalau panas gitu kan Apalagi kan sekarang Saya mainnya kan Pake casing ya Sekarang saya mainnya Pake casing Jadi ya Nyaman sih Di tangan Panasnya Agak-gak Begitu nyampe Terus juga Di grip nya Juga makin enak Kalau pake casing Cuma jadi saya Gak bisa Menghandle Panasnya Dari Samsung A55 Ini sih Bisa sih Pake fun cool ini ya Piva Piva BL7 Cuma ya Males Harus cepet-cepet Casing gitu kan Cuma kalau Gak 60 fps PUBG itu rasanya kayak Kurang gerget sih Cuma kalau Kayak yang lainnya Kayak speaker Tots response nya Gyro nya M nya gimana Enak semua Ya cuman ya itu Karena ada panasnya itu Dia ada kayak Throttle nya gitu Exynos udah bagus Saya bilang Dulu udah bagus Cuma memang Kalau dibandingkan Dengan snapdragon Di kelas harga yang sama Masih Kurang kalau ditanya Dari masalah performa Tapi kalau dipake Daily aja Aman sih Sampai-sampai ya Ini kemarin Saya pake buat daily Pake kartu seluler Seharian Screen on time nya Dapet 7 jam Dapet 7 jam Lebih 12 menit Gila gak Pake kartu seluler Kartunya 1 Saya pake buat nge-game juga Gak cuma buat yang enteng-enteng Kayak media sosial Gak Saya pake buat nge-game juga Dan itu hasil yang Bagus sih buat saya Nah saya udah pake Samsung A55 ini Udah 5 harian ya Dan memang dari Poco F6 Saya pindah ke Samsung A55 Agak sakau Tidak Tidak perlu Adaptasi yang gede Sampai saya beli casing Pertama kali dalam sejarah Saya beli casing Ini karena Pinggirannya tajem Berat Terus jadi licin Kalau dipegang itu Saya perlu Otot jari yang Lama-lama capek juga Habis dikasih casing Langsung aman Review nya kayak dulu ya Video yang dulu Sudah ada full review nya Masih sama sih Untuk game-game Ya memang DNA nya Samsung ini masih kurang Enaknya ke Poco Terus juga fingerprint Yang kurang gesit Di itu ya Oke lah Masih bisa Saya tuh memang Orangnya cepet bersyukur aja sih Nge-charge nya juga Masih lama Cuma ya untung Baterai nya awet sih Jadi saya nge-charge nya Paling waktu tidur tuh Pake power bank gitu kan Tapi Hal-hal kecil yang bikin saya nyaman Di Samsung A55 ini ya Kayak Fitur-fiturnya ya UI nya Mungkin Keliatan simple Tapi Keliatan Bikin nyaman gitu Contohnya kayak layar Di layar ini Kalau kamu lihat Di bagian kontrol panelnya Dia tuh ada Kecerahan Extra redup Nah ini ya Di sini yang ke highlight Yang putih ini Extra redup Nah kalau saya matikan Nah dia jadi Lebih terang gitu kan Dan saya Somehow Lebih suka yang Extra redup Dan layarnya tuh Dibilang gelap Juga enggak sih Tapi lebih kayak Pas aja gitu Dan ketika kamu Berada di ruang gelap ya Di kamar Mau tidur gitu kan Kamu mau Mau tidur nih Mau tidur Kamu turunin Breadness nya tuh Sampai ke bagian Mentok ke belakang Itu layarnya Masih enak Dibuat nonton Di tempat Yang gelap gulita Dan nyaman di mata Layarnya sih Memang Apa ya Tuningannya saya suka sih Tuningannya tuh bagus Tuningannya tuh Wah kok mateng banget ya Jadi Masa cocok gitu kan Apalagi Kalau dibuat nonton Belum tidur gitu ya Itu nonton Pakai ini Speakernya tuh Wah kanan kirinya nih Kayak balance ya Biasanya kan yang Kenceng kan yang bawah Yang atasnya ya Bonus lah Kamu terima apa adanya Tapi disini kayak balance Jadi Enak banget Waktu nonton gitu Dibuat kamera Ya ini reliable ya Ada 1080p 60fps juga Di kamera selfie Sama kamera belakangnya Dan Udah stabil Ya walaupun Kamera ultrawide nya Gak ada 60fps nya Ya oke lah Gak apa-apa sih Karena ini memang HP mid ya Jadi in the end HP Samsung A55 ini Memang Kalau kamu dari Maka ke Poco Maka ke Samsung Maka ke Poco Maka ke Samsung Yang saya sadari adalah Karakteristik kita tuh Berubah gitu Jadi ketika Saya pakai Samsung Karakteristik saya tuh Lebih Lebih Kalem gitu kan Nah sedangkan Kalau ke Poco ini Waktu saya pakai Poco Karakteristiknya Lebih Ekstrim gitu Wah sering ngegame HP dicolokin ke USB jadi Tethering gitu kan Nah kalau Samsung ini Saya jadi lebih Kalem Ah udah lah Nanti aja Kita Apa Kerja aja Daily aja Dikerjain Ngegamenya Ngegamenya nanti-nanti aja Jadi Jadi karakter saya Berubah gitu kan Nah in the end ya Saya bilang Samsung A55 ini Tetap HP yang enak sih Apalagi Setelah saya pakai casing Ini secara berat Secara bobot Kalau pakai casing Pasti lebih berat Jauh Karena gripnya ini Lebih enak Jadi Saya tuh masih nyantai gitu Megangnya Nggak se-komplain yang sebelumnya Malahan ketika saya Nggak pakai casing Ini saya komplain banget Nih HP kok dikegem Kok capek gitu Nggak enak gitu kan Nah setelah pakai casing Enak Jadi Buat saya Samsung A55 ya Wajib pakai casing Sisanya semuanya bagus Speaker layar Terus kalau masalah jaringan ya Jaringan disini Memang Kalau kita lihat Bar-nya Kita lihat bar-nya Ini memang bar-nya Kecil gitu ya Dari 4 bar itu Kalau nggak 2 Ya 1 2 Ya 1 gitu 3-nya itu Kalau di dalam rumah Jarang Kalau mau 3 atau 4 Harus ke jalan gede Ya memang Nggak terlalu bagus sih Sinyal di rumah ini Cuma waktu di Poco F3 Memang bar-nya Lebih banyak Daripada Di Samsung A55 Eh Poco F6 ya Nah tapi saya nggak tahu ya Disini ya Apakah Bar-nya ini tuh Secara level nih Sama dengan HP-HP lain Atau memang Mungkin di HP lain Udah penuh Tapi di Samsung Masih dalam kategori Tengah-tengah gitu Siapa tahu ya Kalibrasinya beda gitu Saya juga nggak ngerti Cuma waktu saya Buat nge-game Memang beberapa kali Memang saya sempat Merasakan Gangguan sinyal juga sih Apakah ini Karena sinyalnya lemah Soalnya banyak Beredar Stigma di masyarakat Kalau Samsung A55 ini Sinyalnya kurang gitu Tapi ya itu Asalkan kamu bisa Nerima kekurangannya Kayak nge-charge-nya lama Tadi juga HP-nya ini enak kok Tapi kalau kamu tanya Secara jujur-jujuran Saya pakai Samsung A55 ini Suka Doyen Tapi tetap Seperti video saya Yang dulu Yang statement saya Saya kobol dengan HP Poco F3 Buat nge-game Karena saya suka Nge-game PUBG Kalau main disini tuh Ya itu Frame drop-nya itu Saya Aduh Maaf saya memang Suka nge-game sih Tapi di luar dari itu Samsung A55 ini enak Dan buat kamu Yang pengen beli Seharusnya ini Waktu yang tepat Karena harganya Udah turun Update software-nya Panjang Bodinya juga Premium banget Walaupun di tangan saya Ini gak bisa saya rasain Karena saya pakai casing Demi kejamanan Ya EDN ini HP yang good sih Buat kamu yang mau Berminat membelinya Ya Aku taruh link di bawah Jadi segitu aja videonya Terima kasih buat teman-teman Yang udah nonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya Da-da-da-da Da-da-da Berminat membelinya